Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya dan salam satu laras Welcome back to channel GMA Riffle, bareng Anas disini Dan tentunya di channel ini kalian bisa mendapatkan informasi mengenai dunia senapan angin Baik itu dari produk, kemudian update stock, tes akurasi dan juga tes power Dan tentunya, buat kalian semuanya yang ingin mencari aksesori senapan angin Insya Allah lengkap hanya ada di channel kita, yakni di GMA Riffle Dan seperti biasanya, sebelum Anas memulai video kali ini Anas akan terlebih dahulu untuk menyapa kabar sobat bidr semuanya Jadi, apa kabar sobat bidr semuanya? Disini saya benar harap semoga saya, anda dan kita semuanya diberikan kesehatan Diperlancar segala urusan dan dimudahkan hal-hal yang mungkin belum kita capai di tahun ini Dan tentunya, buat kalian semuanya tetap juga kesehatan Karena kesehatan itu sangat mahal dan juga sangat penting Oke, di video kali ini saya sedang berada di luar ruangan Tentunya sudah ada kedua jenis senapan angin di kanan saya Yang mana kita tidak akan melakukan review ataupun juga melakukan update stock Tetapi di video kali ini, kita akan memberikan informasi yang sangat penting sekali Jadi, informasi ini mungkin bisa dikatakan sebagai informasi yang kurang memuaskan dan juga memuaskan ya Kira-kira informasi apa sih Mas Anas? Nah, nanti untuk informasinya akan saya infokan Jadi, buat kalian semuanya jangan di skip Tonton sampai akhir sampai habis Nah, di hadapan Anas sudah ada kedua jenis senapan angin Ya, ini adalah seri Zakvan Mungkin buat kalian semuanya yang sudah mengikuti channel kita lama Sudah tidak asing dengan kedua jenis senapan angin ini ya Nah, tentunya buat kalian semuanya sebagai subscriber baru Jadi, saya jelaskan sedikit saja Bahwasannya senapan angin Zakvan ini merupakan salah satu senapan angin yang bestseller ada di channel Jema Rival Atau yang paling laris dijual Karena, sesuai dengan data penjualan kita dikatakan bahwasannya sudah ratusan Bahkan ribuan jenis senapan angin Zakvan ini dibeli dan juga di order Untuk jenis senapan angin Uklik ini ya Dan tentunya senapan angin Zakvan ini juga sangat bagus sekali Banyak minatnya Jadi, buat kalian semuanya jangan ketinggalan untuk juga bisa dimiliki sekarang Nah, untuk spesifikasinya gimana Mas Anas? Untuk spesifikasinya mungkin kalian bisa scroll videonya di channel kita Karena untuk spesifikasi secara lengkapnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya Oke, disini saya akan menjelaskan spesifikasinya secara singkat saja Untuk singkat saja Nah, anu ya Siapa namanya? Kak Game ya Singkat saja? Enggak-enggak Oke, disini saya akan memulai menjelaskan dari yang paling umum Yaitu di bagian laras Nah, untuk larasnya sendiri disini terbuat dari bahan baja Kemudian panjangnya sudah cukup mumpuni juga Karena untuk laras senapan angin Zakvan ini memiliki panjang 65 cm Dan juga menggunakan odd diameter 9 atau OD 9 Dan di bagian tabungnya, untuk tabungnya sendiri disini terbuat dari bahan kuningan Dengan menggunakan odd diameter atau OD 25 Pun chamber, untuk chambernya ini juga terbuat dari bahan kuningan Bisa kita gunakan untuk memasang aksesori senapan angin seperti teleskop, laser, ataupun aksesori senapan angin yang lainnya Dan yang terakhir ya, disini ada popor Nah, untuk popornya sendiri disini terbuat dari bahan kayu mauni pilihan yang di finishing warna hitam daft Kombinasi warna merah seperti ini Jadi ini menambah kegerangan dan juga keestetikan dari senapan angin Zakvan ini Dan bahkan saya melihat juga ada beberapa komentar di komentar Youtube Ataupun di Whatsapp kita bahwasannya senapan angin Zakvan ini sudah bisa digunakan oleh customer kita untuk berburu Nah, untuk buruannya ini mulai dari yang paling kecil sampai bahkan yang paling besar Jadi menurut saya ini sudah sangat rekomendasi sekali Mulai dari bentuknya, kemudian juga harganya yang menurut saya sudah tergolong sangat murah sekali Nah, ini kalau misalnya tidak dibeli ini menurut saya sangat rugi ya Karena selain best seller juga sudah melalang warna seperti yang sudah saya katakan tadi Dan tentunya kesenapan Zakvan ini menurut saya sudah banyak produksi yang kita keluarkan Jadi tentunya buat kalian semuanya kalau misalnya tidak beli itu sedikit rugi kalau kata saya Selain dari kualitas, kuantitas, dan juga entitas Wih, bahasannya ngomori ya Jadi kualitasnya bagus, terus kemudian kuantitasnya pun juga luar biasa Tentunya bisa segera dipinang dan juga bisa segera di check out Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi bahwa informasi akan kita sampaikan pada video kali ini ya Informasinya ini sangat penting sekali Bisa bentuknya kurang memuaskan ataupun juga bisa memberikan kepuasan Nah, kira-kira seperti apa informasi keduanya Mas Anas? Nah, ini mungkin buat kalian pecinta senapan angin Zakvan Informasi yang kurang memuaskannya adalah Kita sudah melakukan upgrade harga untuk jenis senapan angin Zakvan ini ya Kalau biasanya kita bandrol dengan harga 750 Mulai terbitnya video ini Senapan angin Zakvan sudah upgrade harganya menjadi 800 ribu rupiah Dan menurut saya dengan tambahan 50 ribu ini tidak terlalu mahal Dan menurut saya pun juga masih sangat terjangkau untuk bisa dimiliki Tapi buat kalian semuanya juga jangan risau, jangan galau, jangan bingung, jangan susah Selain ada upgrade harga yang kita berikan Yang memberikan sebuah informasi kurang memuaskan Kita pun juga ada informasi yang sedikit memuaskan Nah, kira-kira informasi yang memuaskan seperti apa Mas Anas? Ketika senapan angin Zakvan ini kita upgrade harganya Kita juga mengeluarkan produk baru dengan produk yang sama Yaitu sama-sama Zakvan tetapi dengan harga yang terjangkau Dan tentunya buat kalian semuanya yang penasaran dengan jenis senapan angin Zakvan terbaru ini Nantikan di video berikutnya Jadi buat kalian semuanya Jangan lupa untuk tetap subscribe channel kita dengan cara di tombol klik subscribe-nya Kemudian di share, di like dan juga di komen dengan komentar yang positif Dan tentunya buat kalian semuanya yang mungkin belum gabung di channel kita Langsung bisa gabung dengan cara di klik lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kita Dan tentunya itulah cukup sekian video dari saya kali ini Untuk video dari testing dan juga reviewnya akan kita bahas di video berikutnya Jadi buat kalian semuanya jangan sampai ketinggalan di video yang selanjutnya Di sini saya ingin saya terima kasih buat kalian semuanya yang sudah nonton videonya di awal hingga akhir Tentunya saya mau klik tim Jemah Rifle mengucapkan banyak-banyak mohon maaf Jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati sebenarnya semuanya Dan saya Cianaz pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satulas Selamat menikmati